Tiba-tiba Tiba-tiba di Indonesia, kode Kevin Dix gabung Indonesia. Langsung dibalas kedatangannya ke Indonesia. PSSI langsung gercep. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Kevin Dix, mengirim pesan haru setelah membawa Copenhagen lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Copenhagen memastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Wakil Denmark itu menang 1-0 atas gelata sarai pada match day terakhir grup A, Rabu 13 Desember 2023 dini hari lalu. Meski hanya menang 1-0, tetapi hasil ini sangat berarti pagi Copenhagen. Mengingat kedua tim sama-sama masih punya peluang untuk lolos ke 16 besar Liga Champions. Pada akhirnya, Copenhagen memetik poin penuh di pertandingan ini. Tuan rumah menang berkat gol tunggal Lucas Lerager pada menit ke-58. De La Ba'ah. Berkat kemenangan ini, Copenhagen finis sebagai runner-up grup A dengan 8 poin. Mereka mendapisi Bayern München yang juga lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Dan dengan kemenangan ini, akhirnya Kevin Diggs yang merupakan pemain keturunan Indonesia, terus saja didesak oleh para fans Indonesia untuk bergabung dengan tim Garuda. Bagaung bersambut, pada Jumat terlihat di Instastory sang pemain sedang terbang dari Qatar ke Jakarta. Mungkin inilah tanda bahwa Kevin Diggs sudah siap bergabung ke tim Nas Indonesia. Karena memang datangnya Kevin Diggs ke Indonesia pernah diungkapkan oleh Bung Topan selaku pengamat bola yang netral pada Oktober lalu. Kempat yang bergabung kemarinan yang sudah diperlukan oleh radar di dunia masyarakat di Pakatan Nasional Indonesia. Tidak, setelah saya ikut saya, kami bergabung dengan kakak Tuan, juga bergabung dengan kakak Tuan, juga bergabung dengan nama Kevin Diggs. Kevin Diggs yang punya nama belakang yang berarti ini, ini anak angkut, turun-tandara Angkut, Komalukuh. Kevin Dix ini pada hari kerang ini hari 25 Oktober 2023 akan memperkuat klub dia yang berada di gasa tertinggi di Liga Jepang, Open Hunter. Roni Pangimanan atau yang lebih dikenal dengan nama Bung Ropan, menyebut nama Kevin Dix adalah calon pemain naturalisasi selanjutnya yang akan menjalani proses menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Informasi ini diungkapkan oleh Bung Ropan dalam kolom komentar pada sebuah video di kanal Youtube pribadinya. Ia menjelaskan bahwa saat ini proses naturalisasi masih berlangsung untuk Nathan dan Jay Ityes. Namun mereka telah mulai menjajahi kemungkinan naturalisasi Kevin Dix sebagai langkah berikutnya. Masih Jay dan Nathan, satu lagi yang siap nyusul Kevin Dix. Ujar Bung Ropan diikuti pada kolom komentar kanal Youtube pribadinya 22 Oktober 2023. Dan kita akan berbicara tentang salah satu pemain yang konon kabarnya sedang dibidik dalam radar untuk binang moralisasi panggilan natural senior. Setelah Jay Ityes dan juga dengan Nathan Tung, dia berkata nama Kevin Dix yang punya anak-anak belakang di Bangar Besi yang berarti ini menjadi anak Ambon, teman-teman darah Ambon, Maluku. Nah Kevin Dix ini pada hari keram, lihat 25 Oktober 2023, akan memperkuat, sudah beredar namanya, Hal ini memberi sinyal kuat bahwa Kevin Dix adalah pemain yang tengah diincar untuk naturalisasi. Dikutip dari transfermarket.id, Kevin Dix sendiri adalah seorang pemain berusia 27 tahun yang lahir di Apel Darn, Perlanda. Pemain yang memiliki nilai pasar sekitar 52 koba 14 miliar ini, saat ini bermain untuk FC Copenhagen, salah satu klub dalam Liga Kasta teratas Denmark. Posisi utamanya adalah back tengah, tetapi ia juga memiliki kemampuan untuk bermain di back kanan dan back kiri. Jika memang info dari bung topan ini benar adanya, pastilah kedatangan Kevin Dix saat ini ke Indonesia guna menyerahkan berkas naturalisasi sang pemain ke PSSI. Karena memang untuk saat ini, Liga Denmark sedang libur untuk menyambut Natal. Karena itulah, Kevin Dix diberikan kesempatan untuk pergi ke Indonesia guna proses naturalisasi. Memang sampai saat ini PSSI ataupun Erick Thohir belum memberikan keterangan resminya. Namun kebiasaan PSSI memang tak pernah gembar-gembor, namun menunjukkan bukti nyata. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Nah, menurut kalian gimana nih genks jika Kevin Dix jadi dinaturalisasikan kali ini genks? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!